Halo selamat pagi kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyilangkan kaladium atau kaladi ini hanya salah satu cara ya versi saya yang saya coba beberapa kali dan sudah berhasil meskipun ada juga sih yang gagal jadi pagi ini saya punya kaladium flatter me yang akan saya silangkan dengan kaladium splash of wine jadi flatter me sebagai betinanya ciri-ciri bunga kaladium yang sudah siap untuk dikawinkan atau disilangkan itu seperti ini jadi selodangnya sudah terbuka dan di bagian dalamnya yang di bawah itu dia sudah terlihat seperti ini dan dia agak lengket kalau dipegang nah bunga kaladium itu antara bagian bawahnya atau putihnya dengan serbuk sarinya itu matangnya enggak sama jadi yang lebih dulu matang itu yang bagian bawahnya dan bisa dilihat kalau bagian atasnya serbuk sarinya itu belum keluar ya ini kemungkinan nanti malam atau besok ini akan keluar serbuk sarinya disini jadi kalau mengawinkan satu bunga itu kemungkinan berhasil itu kecil ya sebab kalau kalau ini biasanya waktu serbuk sarinya keluar atau serbuk sarinya matang bagian bawahnya ini sudah expired bagian bawahnya sudah expired jadi sudah enggak bisa lagi kemungkinan kalau dikawinkan dia akan gagal jadi kita memakai serbuk sari dari bunga lain yang sudah matang lebih dahulu ya oke sekarang untuk memudahkan kita buang aja selodongnya sudah kita gunting selamat menikmati ini sudah kita buang ciri-cirinya kalau sudah siap dikawinkan agak lengket kalau dipegang dia agak lengket dan baunya wangi ada aromanya kita ambil dulu serbuk sari dari sekelas of wine ini splash of wine saya serbuk sari sudah matang beberapa hari yang lalu terus saya simpan dalam kertas masukkan plastik clip masukkan ke dalam kulkas jadi masih bisa disimpan untuk stok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nanti serbuk sari ini tinggal dioles-oleh aja ke bagian bawah ke bunganya ke sini bisa pakai kuas bisa pakai sikat gigi atau bisa juga pakai tangan aja dicocol gitu ya kalau saya sih kadang pakai kuas kadang pakai tangan sekarang pakai kuas aja ya seperti ini terus oles-oles deh ke sini kalau mau pakai tangan juga enggak apa-apa dipelil aja ditempel-tempelin disini nggak bisa close up ya soalnya ini megang kameranya agak susah seperti ini nah gampang aja pokoknya dioles-oles sampai rata ya semua bagian keselatan kena sudah ini masih ada sisa bisa kita simpen lagi untuk stok kalau misalnya mau dicampur-campur bisa ya misalnya dicampur dengan seribuk sari dari jenis lain juga bisa saya masih punya yang flatter me saya punya yang pink beauty ini nanti saya simpan tapi ini punya saya saya kawinkan satu jenis kali satu jenis aja nanti biar jelas keturunannya nggak dicampur-campur jadi ini flatter me kebetulan flatter me nya nggak ini nggak keluar apa corak aslinya masih masih hijau tapi nanti dia cantik kok dalamnya jadi ini flatter me sama splash of wine mudah-mudahan nanti cantik cantik oh ya ini hasilnya bisa diketahui jadi atau nggak kurang lebih 2 mingguan ya kalau dia jadi nanti hasilnya seperti ini 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 ya sudah jadi ini sama juga flatter me tapi saya silangkan dengan apa itu lupa nggak lihat catatan ini saya silangkan sekitar 2 minggu yang lalu jadi udah kelihatan jadi kan ciri-ciri lainnya kalau jadi itu dia apa ini tangkainya tangkai bunganya dia tetap tetap sehat tetap apa namanya nggak mengkisut nggak mengkerut kalau gagal biasanya tangkai bunganya ini langsung mengkerut saya carikan contoh yang gagal ya ada kok yang gagal nggak selalu berhasil soalnya maaf contoh yang gagal nggak ada ternyata sudah saya buang ini contoh yang berhasil ya jadi ini tinggal tinggal nunggu kering aja tinggal nunggu kering terus rontok nanti dikasih plastik biar nggak nggak rontok jadi cuman gitu aja caranya nyilangin keladi oh iya ini setelah disilangkan taruh di tempat yang ini ya nggak kena hujan ini ini jadi nanti malam mungkin nanti malam atau besok ini serbuk sari ini nih disini nih dia akan keluar ini nanti serbuk sarinya bisa kita simpen dan kita pakai untuk kita kawinkan dengan bunganya bagaimana gampang kan jadi kalau punya bunga-bunga yang ini kok punya bunga kalau punya keladi yang sudah berbunga lebih dari satu nanti bisa dicoba ya mudah-mudahan berhasil terima kasih sudah menonton sampai jumpa dadah